Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua, bagaimana kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walau pihat, amin ya rabbal alamin Sahabatku semua Jorok Sankis Farigata, barangkali kita sudah sering mendengar Jorok Sankis Farigata Bentuknya unik, loreng, daunnya pun loreng, cantik dan menarik Ya inilah Sankis Farigata, sahabat-sahabatku semua Cara menanamnya pun sangat mudah Dan bisa kita tanam dalam pot Dalam bentuk tambula pot Pot cukup ukuran 40 cm, menurut saya sudah cukup Kemudian kita isikan tanah subur Dan kita siap tanam Sankis terbut ke dalam pot Dan jangan lupa sahabatku semua Siram 2 hari sekali tentunya Dan tambahkan pupuknya setiap Sebulan sekali Inilah sahabat-sahabatku Jorok Sankis Farigata yang sangat menarik Daunnya loreng, buahnya juga loreng Seperti yang kita lihat Sahabat-sahabatku semua Bagi sebagian orang Jorok Sankis dianggap sebagai membawa keberuntungan atau hoki Dan itu bagi yang mempercayainya Tapi yang jelas Jorok Sankis ini Sangat indah Sangat cocok Kita pakai Atau kita letakkan di Teras depan rumah kita Sebagai tanaman hias Karena berikutnya yang sangat cantik Dan menarik Dan apabila pun kita tanam di tanah Dan tetap sangat menarik Dan tentunya buahnya akan lebih lebat Dan lebih besar Sahabat-sahabatku semua Dan pohon ini Berbuah sepanjang tahun Inilah sahabatku Jeruk Farigata Jeruk Sankis Farigata yang sangat menarik Sekian sahabatku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa Lain waktu Lain kesempatan